Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi Kali ini kita akan memberikan presentasi tentang kepala FKTP ya Jadi maksudnya pada saat kita mau melakukan survei Maka kepala FKTP, baik itu kepala bukesmas, kepala UTD, kepala laboratorium, juga kepala klinik Harus memberikan presentasi tentang institusi yang dipimpinnya Banyak yang meminta untuk diberikan apa saja isinya dalam membuat presentasi ini Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP Oke kita pahami dulu ya Jadi pada saat survei akreditasi ya Di awal acara ya setelah pembukaan Maka kepala FKTP itu harus melaksanakan presentasi tentang institusi yang dipimpinnya ya Banyak yang bertanya apa saja yang perlu dipresentasikan Makanya kali ini kita akan memberikan tutorial Supaya para kepala ini bisa memberikan presentasinya dengan baik ya Jadi isi presentasinya itu adalah sebagai berikut Kita lihat di slide berikutnya Jadi kepala FKTP ya pada saat memberikan presentasi ya Minimal dia akan mempresentasikan dua hal ya Yang pertama tentang profil FKTPnya Kemudian yang kedua adalah upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan Nah poin yang nomor dua ini banyak yang tidak ditulis ya Makanya Bapak Ibu saya ingatkan ya Dalam membuat presentasi kepala FKTP Maka yang pertama harus dibuat adalah profilnya Kemudian yang kedua adalah upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan Jadi dua ini yang harus ada ya Dikurangi tidak boleh Kalau ditambah ya boleh Tapi Bapak Ibu sebaiknya juga tidak perlu menambah Karena waktunya terbatas Nanti waktunya melebihi juga tidak baik ya Sekarang tentang profil ya Kalau kita akan menyampaikan tentang profil ya Baik itu profil bukesmas Profil klinik Profil UTD ya Profil laboratorium ya Apa saja yang harus disampaikan ya Jadi yang pertama itu Bapak Ibu memberikan gambaran umum tentang organisasinya ya Jadi gambaran umum tentang apa Bukesmas tentang klinik ya Itu harus disampaikan ya pada profil ini Kemudian setelah itu sampaikan tentang visi organisasinya ya Visinya apa tolong itu disampaikan Setelah visi Bapak Ibu menyampaikan misinya Jadi misi organisasi yang Bapak Ibu pimpin itu apa Tolong dijelaskan ya Kemudian berikutnya juga Bapak Ibu menjelaskan tentang struktur organisasinya Jadi nanti ada bagan ya Kemudian juga diperkenalkan ya Kepalanya siapa Kemudian kabitnya atau PJ-PJ-nya itu ada berapa Ya itu perlu dijelaskan di struktur organisasinya Kemudian Bapak Ibu juga perlu menyampaikan tentang moto Ya moto organisasi Dan yang terakhir tata nilai Jadi Bapak Ibu Dalam menyampaikan profil FKTP Jadi isinya ada 6 ini ya Ya ini yang saya harapkan Bapak Ibu menulis ini Jadi tentang gambaran umum organisasi Visi organisasi, misi organisasi, struktur organisasi, moto dan tata nilai Ya Apa aja dan bagaimana itu kita bahas satu persatu Ya Baik sekarang kita bicarakan tentang gambaran umum organisasi Ya Apa aja yang perlu disampaikan dalam gambaran umum organisasi Yang pertama Bapak Ibu perlu menjelaskan secara singkat dari FKTP yang Bapak Ibu pimpin Ya itu berdiri mulai berapa Bagaimana cara mendirikan Siapa yang memimpin dan bagaimana pergembangannya itu Bapak Ibu boleh menjelaskan di secara singkat ini ya Kemudian Bapak Ibu perlu juga menyampaikan apa nama organisasinya Jadi disebutkan ya Kemudian alamatnya di mana Jadi alamat ini ya bisa alamat ya jalannya juga bisa alamat emailnya ya ya Atau alamat webnya kalau ada jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan ini disini ya alamatnya Kemudian juga perlu disampaikan kontak person ya Jadi kalau ada orang lain yang perlu menghubungi organisasi Bapak Ibu ya Kontak personnya perlu disampaikan juga nomor teleponnya ya Sehingga nanti kalau orang lain ingin tahu tentang gambaran ya atau profil dari itu Bapak bisa menghubungi Kemudian yang keenam adalah perubahan-perubahan yang terjadi Jadi perkembangannya ya selama berjalan ini ya di FKTP itu perlu dijelaskan ya Sehingga Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan ini dan respondennya nanti bisa mengerti mendapatkan gambaran yang lengkap tentang organisasi yang Bapak Ibu pimpin Berikutnya tentang visi organisasi Bapak Ibu perlu menjelaskan tentang visi organisasinya Jadi visi itu adalah gambaran di masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi Jadi Bapak Ibu perlu menjelaskan visinya apa Jadi apa yang ingin Bapak Ibu raih di masa yang akan datang Ini perlu disampaikan ya Visi ya yang Bapak Ibu jelaskan itu ditetapkan dengan SK ya kepala FKTP ya Kemudian dan perlu dijelaskan juga bagaimana cara menyusun visi ya Visi ini sebaiknya disusun bersama-sama sehingga semuanya merasa memiliki apa visi tersebut ya Berikutnya perlu dijelaskan tentang misi organisasi ya Misi adalah upaya yang dilakukan organisasi dalam memujudkan visi organisasi Jadi Bapak Ibu untuk mencapai visi itu misinya apa aja itu disebutkan dan dijelaskan ya Dalam penulisan misi itu diawali dengan kata kerja ya Jadi diawali dengan kata me ya Jadi ini perlu saya sampaikan supaya dalam menyampaikan misi ini Bapak Ibu tidak keliru ya Kemudian visi dan misi itu harus dipahami oleh semua setap Bapak Ibu ya Makanya Bapak Ibu perlu menjelaskan bagaimana ya agar visi dan misi ini bisa dipahami oleh semua setapnya Ini Bapak Ibu perlu dijelaskan pada saat melakukan presentasi Berikutnya struktur organisasi Jadi seperti di sebelah ini struktur organisasi ya Struktur organisasi adalah sistem atau bagan yang digunakan untuk menjelaskan hirarki atau tingkatan di organisasi Jadi Bapak Ibu perlu menjelaskan ya Jadi ini tingkatan-tingkatan hirarkinya itu bagaimana perlu dijelaskan ya Struktur organisasi dibuat oleh pemilik ya Yang membuat struktur organisasi adalah pemilik ya Bisa yayasannya atau ya organisasi dari pemilik itu ya Jadi ini Bapak Ibu dalam struktur organisasi perlu dijelaskan Jadi wewenang dan alur dari tugas-tugas itu perlu dijelaskan Pada saat Bapak Ibu mempresentasikan struktur organisasi Berikutnya Bapak Ibu juga perlu menjelaskan tentang moto organisasi ya Yang dimaksud moto adalah kalimat ya Sebagai perdoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi ya Jadi misalnya moto itu berbunyi begini Kepuasan pelanggan adalah tujuan kami ya Jadi ini ada juga moto pelayanan ya Bertindak tepat, bergerak cepat, dan bekerja keras Ini contoh-contoh pelayanan Dan disini Bapak Ibu juga perlu menjelaskan misalnya Apa yang dimaksud bertindak tepat Apa yang dimaksud bergerak cepat Dan apa yang dimaksud bekerja keras Ini moto-moto ini perlu dijelaskan pada saat presentasi ya Berikutnya Bapak Ibu juga perlu menyampaikan tata nilai tentang organisasi yang Bapak Ibu pimpin ya Tata nilai adalah karakter positif ya Yang diamut oleh organisasi Dan dijadikan perdoman dalam melaksanakan proses pelayanan kesehatan Jadi ini adalah karakter-karakter yang Bapak Ibu pilih ya Dalam menyampaikan tata nilai organisasi Misalnya ini ada contoh ya Tata nilai di UKP yang dipilih itu ya Itu disingkat oke ya O-nya itu orientasi pasien Jadi kemudian kerjasama Kemudian kompak dan empati kepada pasiennya Banyak yang memberikan tata nilai itu Dijadikan huruf depannya sesuatu yang bisa mudah diapalkan Jadi seperti ini tata nilai UKP-nya oke ya Seperti itu ya Jadi memilih tata nilai organisasi Nanti Bapak Ibu bisa disiplin, kompeten, ramah, santun dan sebagainya Nah ini adalah tata nilai Jadi karakter-karakter positif yang dipilih Dari suatu organisasi dalam membuat tata nilai ya Dan itu nanti dijadikan perdoman dalam melaksanakan proses pelayanan kesehatan Berikutnya yang kedua ya Yang tadi yang pertama tentang profil organisasi Kemudian yang kedua adalah upaya peningkatan mutu Nah Bapak Ibu sebagai kepala FKTP Harus menjelaskan upaya-upaya apa saja yang telah dibuat dalam peningkatan mutu organisasinya Jadi upaya peningkatan mutu ini ada lima Yang pertama adalah pengukuran indikator mutu Kemudian sasaran keselamatan pasien Yang ketiga pelaporan IKP Insiden keselamatan pasien Kemudian yang keempat manajemen risiko Dan yang kelima adalah PPI Nah Bapak Ibu perlu menjelaskan dari kelima ini Apa saja yang Bapak Ibu telah lakukan di organisasinya Sehingga ini merupakan upaya peningkatan mutunya Ya untuk lebih jelasnya Mari kita bahas satu persatu Berikutnya adalah pengukuran indikator mutu Pengukuran indikator mutu ini ada beberapa yang perlu Bapak Ibu sampaikan Yang pertama adalah indikator nasional mutu Jadi nanti banyaknya indikator nasional mutu ini berbeda-beda Kemudian tindak lanjutnya bagaimana itu Bapak Ibu perlu jelaskan Sehingga pengukuran indikator mutu ini menjadi jelas Kemudian yang ketiga adalah indikator mutu unit pelayanan Nah ini juga begitu Bapak Ibu jelaskan bagaimana caranya membuatnya Mengukurnya dan menindaklanjutinya Nah ini yang dimaksud dengan pengukuran indikator mutu Nah Bapak Ibu sebagai kepala FKTP Sebaiknya bisa menjelaskan ini pada saat presentasi Berikutnya adalah sasaran keselamatan pasien Sasaran keselamatan pasien ini ada 6 Ini Bapak Ibu perlu jelaskan secara singkat Secara garis besar Yang pertama adalah kepatuan identifikasi pasien Jadi pasien itu perlu diidentifikasi agar tidak keliru Artinya pasien itu betul-betul sesuai identitasnya Kemudian peningkatan komunikasi yang efektif Dalam berkomunikasi dalam pelayanan Pelayanan kesehatan Komunikasinya harus efektif Harus betul tidak boleh keliru Soalnya kalau keliru nanti bisa menimbulkan kesalahan Yang ketiga adalah Kewaspadaan terhadap obat-obat high alert Jadi obat-obat tertentu ya itu harus diwaspadai ya Jangan sampai keliru mengambilnya Karena kalau keliru mengambilnya Nanti juga bisa menimbulkan masalah Jadi ini kewaspadaan terhadap obat-obat high alert Bagaimana cara menyimpannya ya Bagaimana cara pemberi labelnya Bapak Ibu perlu jelaskan disini ya Kemudian yang keempat adalah Kepastian tempat operasi Jadi kalau Bapak Ibu melakukan operasi ya Tempat operasinya harus betul Tidak boleh keliru Prosedurnya harus betul Dan tepat pasien yang dioperasi Nah ini Bapak Ibu juga perlu menjelaskan Bagaimana pada saat melaksanakan operasi Yang kelima adalah Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan Jadi pasien-pasien yang masuk di FKTP itu Ada peluang ya untuk terkena infeksi Karena itu bagaimana upaya Bapak Ibu di FKTP Untuk mengurangi risiko infeksi Ini Bapak Ibu nanti menjelaskan tentang PPI-nya ya Kemudian yang keempat adalah Pengurangan risiko pasien jatuh Jadi ada pasien-pasien tertentu Yang itu mempunyai risiko jatuh Nah bagaimana caranya men-screening Bagaimana caranya menindaklanjuti Ini Bapak Ibu perlu jelaskan Ini yang disebut dengan Sasaran keselamatan pasien Kita lihat slide berikutnya Berikutnya adalah pelaporan ya Insiden keselamatan pasien ya Jadi pasien-pasien yang ada di FKTP Itu bisa mengalami suatu insiden ya Jadi IKP ya adalah kejadian yang tidak disengaja Dan kondusi yang mengakibatkan Atau berpotensi cedera Yang dapat dicegah pada pasien Jadi sekali lagi pasien yang ada di FKTP Itu bisa mengalami insiden ya Nah makanya insiden itu kita kelola Supaya insiden itu bisa minimal Atau tidak terjadinya Macam IKP ya Itu juga harus Bapak Ibu Jelaskan Jadi insiden-insiden yang terjadi Di tempat Bapak Ibu Dijelaskan ya Ada yang namanya KTD Ada yang namanya KTC Ada yang namanya KNC ya Jadi itu macam-macamnya dijelaskan Juga ada yang namanya Sentinel Dan penangannya bagaimana Dan pelaporannya bagaimana Termasuk pelaporan ke KNKP Ini Bapak Ibu jelaskan Tentang IKP-nya ya Berikutnya upaya peningkatan mutu Yang Bapak Ibu perlu jelaskan Adalah manajemen risiko ya Bapak Ibu dalam menangani pasien di FKTP Itu bisa menimbulkan risiko ya Risiko itu ya bisa risiko pada pasien Bisa risiko pada petugas Bisa risiko komplain Bisa risiko keuangan Dan macam-macam risiko Nah risiko-risiko itu harus diminit Harus diminit yang baik Agar ya minimal atau dikurangi Atau dihindari Jadi manajemen risiko adalah Proses proaktif ya Dan kontinu yang melimputi Mengidentifikasi risiko Menganalisis risiko Dan mengevaluasi risiko Kemudian dikendalikan Dan informasi komunikasi Pemantauan dan pelaporan risiko Termasuk berbagai strategi Yang dijalankan Untuk mengelola risiko dan potensinya Jadi sekali lagi Bapak-Ibu perlu menjelaskan Risiko-risiko yang ada di FKTP itu Perlu diidentifikasi Ya risikonya apa saja Kemudian perlu dianalisis Ya Apa yang menyebabkan risiko itu Dan bagaimana cara menindaklanjutinya Ya kemudian perlu dievaluasi Ya setelah dilakukan perbaikan Ada hasilnya atau tidak Nah itu Bapak-Ibu perlu jelaskan Sehingga nanti bisa memberi gambaran Tentang manajemen risiko Berikutnya tentang pelaksanaan PPI Ya Pencegahan dan pengendalian infeksi Ya jadi Program PPI itu ada Yang namanya kewaspadaan isolasi Ya kewaspadaan isolasi Ada dua Ada kewaspadaan standar Ya kewaspadaan standar ini lengkapnya ada Sebelas tetapi di Bapak-Ibu mungkin Perlu dijelaskan Apa yang sering terjadi Atau yang sedang dijalankan Ya Paling tidak adalah Kepatuan kebersihan tangan Ya kepatuan memakai APD Ya itu yang Bapak-Ibu perlu Apa Jalankan dan Tentang ya tata kelola Peralatan ya itu perlu di Bapak-Ibu jelaskan disini Kemudian kewaspadaan ya Berbasis transmisi ya Ini ada tiga ya bisa kontak ya Bisa apa itu Berdasarkan airpun ya Nah itu Bapak-Ibu juga perlu jelaskan disini Jadi kewadaan transmisi yang ada tiga itu Perlu disampaikan disini Ya apa aja Dan bagaimana cara Menanggulanginya itu perlu Bapak-Ibu sampaikan ya Kemudian Bapak-Ibu juga Perlu Melaksanakan ikrah ya Ini adalah Suatu tool yang digunakan Untuk meminilisasi Tentang kejadian infeksi Jadi makanya Banyak hal yang perlu Bapak-Ibu Apa Sampaikan disini Nanti ikrah ini ada dua Ya ada ikrah kontruksi Dan ikrah program ya Apa aja yang Program ini yang telah Bapak-Ibu lakukan Nanti bisa dijelaskan disini Kemudian juga Tentang deklat PPI ya Bapak-Ibu juga perlu Melatih ya Semua staffnya Agar mempunyai Pengetahuan tentang PPI Hal ini perlu ya Agar semuanya Bisa bekerja dengan baik Sesuai dengan standar PPI Sehingga Nanti Masalah penularan infeksi Di fasian kes Bapak-Ibu Menjadi Apa Minimal Terima kasih ya Telah menonton Video ini Jika video ini Bapak-Ibu Anggap baik Beri kami like Dan Bapak-Ibu Jangan lupa subscribe Agar Bapak-Ibu Tidak ketinggalan Kalau kami Upload video-video Yang baru Dan Kalau ada sesuatu Yang kurang jelas Tolong ditulis di komen Ya Di komen Youtube Ya Rumah Agretasi Juga Kalau Bapak-Ibu Pengen dibuatkan Materi sesuai Yang diharapkan Tolong juga Menulis di komen Ya Youtube Ya Channel Rumah Agretasi Dan yang terakhir Tolong bantu Kami share video ini Kepada saudara yang lain Sejawat yang lain Ya Agar teman Dan sejawat yang lain Itu Ikut mendapatkan Manfaat dari video ini Ya Lebih kurangnya Saya mohon maaf Mari kita akhiri Tutorial kali ini Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh